Jadi aku aslinya Jerman. Lahirnya di Jerman? Iya. Tapi banyak orang bilang aku mirip sama orang Garut. Oh, orang Garut kayak gini. Sumpah. Jadi orang-orang panggilnya Teteh Bule gitu. Oh, Teteh Bule. Oh, itu aku baru 2 minggu lalu, aku liburan di Jerman. Tapi rasanya orang-orang tuh kayak negatif terus. Kayak jarang senyum. Lebih enak di Indonesia? Lebih enak. Dari semuanya. Dari makanannya, terutama orangnya. Orang Indonesia kayak gimana? Cuman aku sekarang masih belajar tentang Islam. Wow, lu luar biasa. Kenapa, kenapa? Kamu kenapa tertarik pengen belajar Islam? Suami orang atau Duda? Duda. Duda. Oke. Ada yang pernah beli suami orang? Oh, banyak! Belum tau. Cukup dengan tanya. Tanya dokter Richard. Cokepan aslinya loh daripada di video loh, sumpah. Oh, iya? Yes. Haturnuhun dokter Richard. Anjay, haturnuhun. Aku panggilnya om atau bapak atau dokter? Koko, koko. Koko! Koko! Coba, umur berapa? Kayaknya 34. 34. 34 ada. 34 ada ya. Ya, sekitar 24 lah sebenarnya sih. Oh iya? Iya. Oh iya. Kelihatan lebih tua jauh ya? Enggak juga. Enggak juga sih. Cuman... Aduh, apa ya? Aku lihatnya lebih putih. Lebih putih aslinya. Kamu lebih putih lagi? Eh emang kalau orang-orang Jerman kayak gini ya putihnya ya? Iya. Atau ini kita ngomongnya ini apa ya? Albino atau apa sih? Putih memang kayak gini? Enggak. Albino kan itu kalusnya apa? Aslinya juga putih. Putih ya? Kamu enggak ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak putih banget loh sumpah. Putih banget. Sampai kamutnya memang aslin kayak gitu? Enggak. Aslinya piring. Blown. Enggak. 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 Kok kamu pasih banget bahasa Indonesianya? Soalnya aku suka banget kayak ngobrol sama orang Indonesia. Kayak nongkrong, jongkok, terus minum kopi. Enggak. Enggak. Enggak sambil minum kopi. Oh, oke. Aslinya mana sih Neng? Jangan-jangan gue tanya kayak gini aslinya cember lagi. Jangan-jangan aslinya Indramayu lagi. Jadi aku aslinya Jerman. Jerman. Lahirnya di Jerman? Iya. Sumpah. Beneran? Iya beneran. Beneran. Emang keliatan cemberan apa ya Garut ya? Ya siapa tau Indramayu di Blown kayak gini bentuknya. Enggak. Tapi banyak orang bilang aku mirip sama orang Garut. Oh orang Garut kayak gini. Sumpah. Jadi orang-orang panggilnya Teteh Bule gitu. Oh Teteh Bule. Oke. Kamu lahir di Jerman. Orang tua Jerman semua? Sebenarnya Jerman. Oke. Tapi ada banyak keturunan. Jadi aku panggilnya Jerman aja karena paspor aku Jerman. Oh paspormu Jerman. Jadi tapi enggak ada keturunan Indonesia sama sekali? Enggak ada sama sekali. Terus nyasar ke sini kayak gimana Le? Ya ampun ini sebenarnya ceritanya awalnya aku ikutin mama aja. Iya. Jadi itu juga ada alasan gara-gara Covid. Tapi terutama itu gara-gara ibunya. Oke. Kok baru Covid? Iya. Iya baru 2 tahun aku di Indonesia. Oh iya? Iya. Lancar banget sumpah. Iya serius 2 tahun. 2 tahun baru di Indonesia. Sebelumnya enggak bisa Bahasa Indonesia? Enggak bisa. Lah kok hemat banget kamu? Soalnya aku kan mau akrab sama orang Indonesia. Jadi harus kan belajar bahasanya biar akrab gitu. Serius? Berarti kamu dari dulu dari lahir sampai kamu 2 tahun yang lalu kamu tuh di Jerman. Betul. Terus Covid kamu ada di Indonesia. Bener. Terus bisa Bahasa Indonesia kayak gini Sunda lagi? Muhun. Kok bisa? Ngapain dulu ke Indonesia? Di Indonesia ngapain? Maksudnya ngapain dari awal gitu. Aku kayaknya enggak ngapain aja. Aku bahkan enggak tahu aku bisa jadi content creator. Enggak ada kepikiran kayak gitu. Ya bukan. Maksudnya lu ke Indonesia itu ngapain gitu. Oh ngapain. Aku ikutin mama aja. Ikutin mama. Mama masih di sini? Apa? Mamanya masih di sini. Masih. Itu mamanya. Oh di sini semua orang mam. Dia manajer aku tapi mamanya juga. Oh oke. Aku bilang ya. Wah hebatnya orang ini. Ini manajernya orang luar loh sumpah. Oh mamu itu. Oke bokap gimana? Nuhun. Salah ngomong gue. Nuhun? Jangan nuhun. Bokap itu apa? Bokap itu apa ya? Bokap itu apa ya? Sudah. Skip. Skip dulu. Nanti pertanyaannya paling terakhir ya. Supaya ngobrolnya tetap enak ya pokoknya ya. Oh jadi ada di sini dari 2 tahun yang lalu. Jadi yang ngajarin bahasa ini siapa? Siapa ya? Spontan. Spontan Uhuy. Spontan Uhuy. Serius? Ya aku kayaknya mungkin kedengeran bogatnya terus denger orang-orang tuh misalnya bucil-bucil bilang, Harudang Uuy. Atau kayak bilang kata-kata bahasa Indonesia. Jadi langsung ngerti. Oh dari kapan berarti kamu bisa bahasa Indonesia se-fast ini? Mungkin tahun ini aja. Tahun ini aja. Tahun ini yang udah lumayan lancar. Oke. Dan akhirnya jadi content creator dari? Juga spontan. Juga spontan? Spontan. Sesponsan itu. Berapa lama sudah jadi content creator? Kurang lebih 1 tahun? 1 tahun. Sebelumnya main tiktok ya? Enggak. Enggak sama sekali. Baru di sini install tiktok? Baru di sini. Aku bahkan semuanya privat. Jadi aku gak suka tunjingin wajah aku gitu. Semuanya privat. Gak suka main. Bahkan aku benci tiktok dulu. Dulu? Iya. Dulu cempen main instagram. Sekarang udah kena racun di sini. Betul, betul. Oke. Apa bedanya Jerman dan Indonesia? Aduh banyak banget bos. Apa ya? Semuanya. Segalanya beda. Apa? Coba ceritain. Yang paling kamu ingat apa bedanya? Kalau culture sudah pasti berbeda lah ya. Misalnya nih maka. Cara makannya. Kan di sini makan pake tangan. Ya pake tangan. Tapi di situ pake garpu. Di sini toiletnya jongkok. Di situ biasa. Terus di situ standar kecantikannya beda. Di Jerman juga beda. Jadi banyak pokoknya. Kalau standar kecantikan Jerman kayak gimana? Pokoknya rambut hitam. Jadi lebih gelap. Oh rambut hitam. Mata lebih gelap. Oh iya? Kamu pasti paling cantik ya kesini. Banyak yang ngomong kamu cantik ya. Termasuk aku yang ngomong kamu cantik ya. Beda ya beda. Tapi koko kalau misalnya itu ke Jerman pasti cantik. Oh. Kalau yang kayak abu ya. Kayak gitu punya ya. Matanya hitam. Rambutnya hitam. Kulitnya agak gelap dikit. Betul. Sampai di Indonesia. Orang sukanya kayak gimana? Yang putih. Ya. Padahal itu agak menyedihkan gitu. Karena orang-orang tuh mulai insecure. Padahal kulitnya gak bisa ngakapain. Jadi agak sedih juga. Tapi. Eh kalau kayak kamu nih di Jerman ini gak masuk hitungan cakep ya kayak gitu. Gak tau. Aku juga gak tau. Gak aku juga gak tau. Kalau gue sih pakai kacamata Indonesia sih liatnya cakep kamu. Lo gila. Cantik banget. Hat ternuhun. Gelis pisang. Tau gak gelis pisang? Tau dong. Tau ya? Eh kamu ini gimana sih Jakarta? Bandung atau dimana? Kok bisa bahasa Sunda? Bandung. Oh Bandung. Aku cuma gara-gara Podcast Coco aku ke Jakarta. Oh my God. So special ya. Kau tinggalnya di Bandung. Oke. So selama 2 tahun gak mau balik lagi ke Jerman? Jadi gak ada kayak apa ya. Gak ada rencana kita balik ke Jerman. Pengennya tetap di sini. Pengen. Kenapa? Aku itu baru 2 minggu lalu aku liburan di Jerman. Iya. Dan 2 minggu aja. Tapi rasanya apa ya. Rasanya orang-orang tuh kayak negatif terus. Kayak jarang senyum. Kayak gak ada warna-warna gitu. Bahkan orang-orang gak suka pakai baju berwarna. Sampai juga kulitnya jadi berjerawat. Mungkin kena angin Jerman. Gak tau. Tiba-tiba gak cocok angin Jerman. Iya. Kena angin Jerman gitu. Jadi kurang. Lebih enak di Indonesia? Lebih enak. Dari semuanya. Dari makanannya. Terutama orangnya, cowoknya, semuanya. Oh ya. Orangnya dulu kayak gimana? Orang Indonesia kayak gimana? Jadi kan ada orang-orang jahat kan. Tapi kebanyakan yang aku ketemu. Itu orangnya ramah banget sama baik. Terus mereka humoris. Mereka tuh kalau aku ajak bercanda itu ngerti pasti ngerti. Ngerti tuh? Ngerti tuh? Gak ngerti. Emang kalau di Jerman kenapa? Cuek-cuek ya? Cuek-cuek. Terus kalau misalnya susah hajak bercanda. Oh susah hajak bercanda. Atau misalnya pakai sarkasmos mereka gak ngerti. Oh kalau di sini sarkasmos jalan banget. Iya. Memang kalau di luar negeri itu agak individualis ya kayaknya. Jadi kayak gua-gua lolo kayak gitu punya. Betul. Yang penting kita jangan saling senggol aja gitu punya. Senggol dong. Kalau di sini kayak kepo ya. Semuanya tuh kayak kepo dengan urusan tetangga ada ribut. Iya. Kayak di kampung gitu semua orang kenal. Iya. Semuanya kenal ya. Dan kamu justru lebih nyaman kayak gitu. Iya. Mungkin dari emang dari dulu sifatnya mungkin lebih ciri ya. Lebih suka. Cuma di Jerman agak susah. Karena misalnya kalau kamu mau bekerja sama orang Jerman. Kamu pergi ke meeting atau apapun lah. Mereka cuma apa ya. Omongin bisnis. Enggak omongin misalnya. Oh berapa umur anaknya. Atau bagaimana kabar kamu. Bahasa-bahasi. Enggak ada di Jerman. Tapi kok kamu enggak ada ide Jerman ya. Biasanya kalau misalnya sudah biasa di Jerman. Justru ke sini kamu enggak nyaman dengan di sini. Iya emang. Awalnya enggak nyaman juga. Awalnya enggak nyaman. Awalnya enggak nyaman. Awalnya itu pertama tiga bulan enggak nyaman banget. Itu bahasa Naon ya kurang ngerti gitu. Jadi bahasanya sangat-sangat beda. Sama juga budayanya kayak warung. Apa itu warung. Apa itu bakso. Seblak-seblak yang kayak pakai kerupung direbus. Apa itu gitu. Jadi enggak masuk akal. Tapi sekarang udah lebih suka gitu. Udah lebih suka. Itu orangnya tuh ya. Kalau makanannya enakan mana? Itu enggak usah dipertanyaan. Serius? Itu udah jelas banget. Makanan Indonesia lebih enak? Jauh lebih enak. Jauh. Oh. Gue juga pikir kayak gitu sih. Iya. Kok kamu pernah ke Jerman? Oh udah sering keliling. Menurut aku makanan sana mau maaf ya. Iya. Emang. Cuma daging dikasih garam doang. Iya. Emang. Enggak ada yang enak sih. Bahkan kamu tahu sambal ABC enggak? Belum. Sos. Chili sauce. Kalau kamu makan di KFC kan. Atau makan di McD kan pakai chili sauce kan. Nah itu tuh harus kalau orang keluar negeri ke Eropa harus bawa chili sauce. Tahu enggak kenapa? Karena makanan nilai empat jadi nilai tujuh gara-gara chili sauce doang. Aduh. Beneran. Iya. Makanya kayak makanan wajib yang dibawa kalau ke luar negeri, kalau ke Eropa itu adalah chili sauce. Kalau orang Indonesia. Iya. Karena enggak cocok. Pasti. Tapi setahu aku chili sauce juga agak mahalan dikit di Jerman. Iya. Makanya dibawa dari sini. Dibawa dari sini. Tapi ekspert enggak? Hah? Enggalah. Kan makanannya cuma sebentar. Tapi aku mau tanya kayak gini ya. Kan rata-rata kan kalau makanan di Eropa kan enggak ada rasa nih. Hambar. Ya. A little bit hambar gitu ya. Hambar tau kan? Tau. Tastes less gitu ya. Enggak begitu berasa dan enggak enak. Tapi sampai di Indonesia. Everything tuh tasty. Manis, asem, asin, asem. Pokoknya pedas. Bener banget kok bener. Sampai juga kayak misalnya nasi padang. Nasi padang tuh enak banget. Oh iya? Iya enak banget. Aku juga mungkin dari dulu di Jerman suka makanan Korea. Jadi udah agak ya udah suka makan-makanan pedas. Pas ke Indonesia, waduh pedas banget. Tapi sekarang udah terbiasa. Sudah terbiasa. Diari enggak? Di apa? Diari enggak? Diari enggak? Ada itu apa? Diari itu mencret. Mencret. Mulus. Mulus. Mulus, 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 mulus. Kewis sih. Oh kalau ke toilet gitu. Diari ya? Iya ada api gitu. Hah? Ada api. Di perut ada api. Di perut ada api. Di perut ada api. Ada enggak? Soalnya kalau orang bule biasanya sampai di Indonesia. Karena makan-makanan Indonesia itu terlalu tasty. Terlalu manis asam asim pedas tadi. Biasanya mencret mereka. Lu kayak gitu enggak? Awalnya. Awalnya. Awalnya ya? Awalnya. Sampai dua minggu pertama perut aku sakit banget. Karena makanannya beda. Kayak misalnya bumbu ayam gitu pakai. Sama bumbu lain. Kita enggak kenal di Jerman. Jadi perut sakit sedua minggu. Dua minggu ya? Abis itu udah ya? Udah. Udah ya? Oke. Makanan paling favoritnya? Bule Barbie. Apa ya? Sebenarnya semuanya suka. Cuman sebelak sama nasi padang, sate itu paling favorit? Paling favorit? Paling favorit. Sebelak! Sebelak. Kok masuka sebelak enggak? Pedas banget. Oh pedas banget. Pedas banget. Pedas banget. Apalagi yang di Bandung kan sebelaknya kan pedas banget. Gila. Gelo ya? Aku makan di situ tuh, air keringatku nantang-nantangnya tes. Kok bisa? Padahal di Bandung dingin loh. Iya. Tapi pedas banget sebelaknya gitu. Tapi masih oke sih. Nasi padang aku lebih suka sih daripada sebelak sih. Tapi sebelak oke banget. Kamu sebelak? Aku sebelak. Level pedasnya? Ada berapa tuh? Lima. Waduh. Aku pernah cobain lima terus aku nggak kuat. Tapi tiga masih aman. Tiga masih aman? Masih aman. Kuat juga ya kalau makan pedas ya? Nanti itu bisa bikin challenge siapa lebih bisa tahan orang Indonesia atau? Oke asik. Atau boleh. Eh duran sudah makan belum? Udah. Nah kayak gimana tuh. Apakah benar rasa duran itu seperti bau sepatu? Bau kaki? Lumanya. Dari binatang satu sampai sepuluh. Bintang. Bintang? Baru ini binatang? Mungkin enam deh. Enam. Nggak suka ya berarti ya? Lumayan. Bisa dimakan tapi nggak ada. Nggak suka-suka banget. Nggak dikemat gitu. Nggak suka-suka banget. Oke. Makanan apa lagi yang kamu suka? Makanan yang kamu paling nggak suka di Indonesia? Coba tebak. Coba tebak. Apa ya? Ayam betutu? Sudah pernah coba belum? Oh belum. Belum pernah coba. Cuman makanan itu yang aku nggak suka itu paling terkenal di Indonesia. Hampir paling terkenal di Indonesia. Paling terkenal di Indonesia. Nasi goreng? Tidak. Tidak. Soto. Tidak. Sop. Tidak. Peti. Ada. Itu satu. Itu pertama. Yang kedua nggak suka. Nggak suka. Kenapa? Aku makanya nggak digoreng, nggak direbus. Oh mantap. Enak loh. Dipanggang sudah pernah belum? Geluh. Geluh. Enak loh. Dipanggang, dipanggang. Belum, belum. Peti panggang. Sumpah ya. Aku cuma yang nggak direbus, nggak diapa-apain. Oh ya mungkin. Itu juga enak. Tapi kalau dipanggang, enak banget. Sumpah kalau aku bukan dokter aja, aku makan terus itu. Oh iya? Oh misalnya ini kalau ada pasiani masuk, eh bau juga ya? Iya malu. Kalau podcast kayak gini kan nggak enak juga malu ya. Dan baunya kan dua hari nggak hilang ya. Tapi aku masih inget sih, dulu aku makan itu dan aku suka banget sih. Oke. Oke. Panggang, panggang, panggang. Mantap cuy. Cobain. Cobain. Enak banget. Jengkol. Nah ini bener. Ini betul. Nggak suka. Kurang suka. Aku juga nggak begitu suka kalau jengkol. Oh iya. Kita satu tim. Bule makanannya pete jengkol lah sih. Stik hobi lagi? Gimana? Stik. Stik? Oh stik. Aman-aman aja. Suka. Lebih enak stik di Indonesia atau lebih enak stik di Jerman? Lebih apa ya? Lebih juicy di Indonesia sih. Lebih juicy ya? Lebih tasty ya? Lebih berasa ya? Orang di luar negeri tuh panggangnya kering terus dikasih garam doang. Sumpah. Enggak. Ini kok udah pintar ya budaya Jerman. Bener-bener banget. Yang khas sih Jerman apa? Stik. Apa lagi ya? Sosis. Roti. Sosis. Roti. Pocknacle. Pocknacle? Pocknacle. Nakal. Apa? Nakal? Pocknacle. Ini, ini. Lutut babi. Oh iya. Emang terkenal. Kamu gak kangen itu? Enggak. Jadi, aku sejak di Indonesia udah kayak jarang. Jadi, hampir gak makan babi lagi. Oh iya? Emang. Sorry, kamu apa agamanya? Sebenernya itu agak private sih. Oke. Cuman, aku sekarang masih belajar tentang Islam. Wow! Loh, aku biasa. Serius nih? Jadi, aku suka belajar tentang semua agama. Iya. Aku belum pilih agama yang bener-bener cocok buat aku. Oke. Cuman sekarang aku mau edukasi dirinya nanti di masa depannya. Tapi kamu pengen belajar? Pengen. Pengen belajar. Kan harus tahu tentang semua agama gitu. Kenapa, kenapa? Kamu kenapa tertarik pengen belajar Islam? Kayaknya yang terutama itu perbedaan antara Islam di Jerman sama Indonesia. Oke. Kalau di Jerman, Islamnya gak dianggap serius. Maaf ya. Gak dianggap serius. Misalnya orang muslim tuh bilang, Ya aku gak makan babi. Tapi ternyata kayak suka beralkohol, tidurin, gak menghormati orang tuanya. Jadi banyak yang... Jadi cuman gak makan babi doang tapi... Yang lain ada masih... Oke. Jadi aku sebelumnya di Jerman gak tertarik sama sekali sama Islam. Karena aku tuh pikir, Udah ini orangnya gak ngomongnya doang. Tapi gak ada lakukannya gitu. Oke. Tapi pas ke Indonesia aku lihat sisi yang lain dari Islamnya yang lebih indah. Wow. Kayak gimana tuh? Lebih apa ya? Bukannya lebih strict tapi... Lebih anggap. Agamanya lebih dianggap gitu. Gak tau entah kenapa tapi ada kayak rasa pengen belajar. Pengen belajar Islam. Oke. Tapi kalau misalnya nanti kamu tertarik, mau gak masuk? Enggak ada. Cuman Tuhan yang tau. Cuman Tuhan yang tau. Tapi gak ada masalah. Mau ya kalau misalnya nanti jatuh cinta, tertarik, mau masuk? Aku gak mau masuk gara-gara pasangan aku. Oke. Aku harus masuk dari hati aku. Dari hati. Sangat bagus. Salam lagi suatu kayaknya. Wah biasa. Tapi kamu sudah punya pacar? Belum. Aku belum ada kabugoh jodohnya. Belum ada. Cari gak tapi? Cari. Pengennya kayak gimana? Yang penting baik. Humoris. Pinter. Aku sudah cukup humoris gak untuk kamu? Kan aku udah punya istri loh. Nanti istrinya marah loh. Emang di Jerman gak boleh gitu? Nikah dua kali gitu? Enggak. Enggak ya. Oh disini boleh berapa emang? Enggak. Enggak. Kalau disini semuanya kita baik-baik semua. Oh iya. Kemarin kita mau ngerici kan? Enggak. Nah. Mau dijadiin pacar dia yang keberapa tuh? 30-an? Eh belum dijadiin pacar. Oh belum dijadiin dia pacar. Belum. Dia harus jadi gentleman dulu. Setia dulu. Dan semua itu pacaran diputusin sampai bawain ragil. Hah? Dia harus bawain ragil dari Jerman ke Indonesia. Kenapa? Karena itu aturan aku. Kenapa ragil? Kenapa ragil? Kamu ngefansin ragil? Enggak. Tapi sebenernya pas aku ke Jerman. Aku maunya ketemu sama si ragil. Aku bawain ole ole dari Bandung. Pengen ketemu. Tapi gak ada waktunya. Aku jadi sedih. Kamu chat dia? Iya aku pernah chat. Aku mau ke Jerman gitu. Dia gak ada waktunya. Iya gak ada waktunya. Sebenernya ada ketemuan. Tapi gak sampai waktunya gitu. Oke. Kenapa kamu pengen ketemu dia? Soalnya lucu kan. Dia itu di Jerman. Aku di Indonesia. Tukeran. 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 Kalian. Tapi kamu, dia dapat jodoh orang Jerman. Kamu pengen dapat jodoh orang Indonesia? Siapa tahu bisa. Lah ayo. Siapa tahu bisa. Lebih suka cowok Indonesia atau lebih suka cowok Jerman? Indonesia. Oh iya? Indonesia. Apa yang buat cowok Indonesia itu sampai kamu kesem-sem gitu? Kesem-sem tau gak sih? Kayak. Crush on. Aku belum berpengalaman sama orang Indonesia. Oke. Selama 2 tahun tinggal di Indonesia. Cuman aku kayak liatnya lebih apa ya? Lebih romantis. Lebih kayak ada waktunya lebih bucin. Ah. Pengalaman seperti apa ini yang kamu maksud? Aku belum berpengalaman. Gak maksudnya aku belum pacaran sama orang Indonesia. Oh iya iya iya. Tapi di Jerman sudah pernah? Kayak apa ya? Cinta Moni atau? Tapi kan kalau di Jerman kan cowoknya tinggi-tinggi tuh. Gede-gede. Gede-gede. Panjang-panjang. Panjang-panjang. Apanya panjang-panjang. Panjang-panjang. Aku gak liatnya dari seberapa tingginya. Karena aku sebenarnya cukup kecil buat bule. Oh iya iya. Kamu agak cukup kecil untuk ukuran bule. Emang iya. Tapi jadi ukuran Indonesia oke ya? Oke. Oke. Pengennya kayak mana Indonesia dibentuknya nih? Pribumi Indonesia banget? Atau kayak Chinese-Chinese sedikit kayak aku? Kayak gitu. Atau sukanya yang agak lebih dark skin gitu? Bebas. Agak yang maco? Atau agak sedikit botak? Jangan buaya aja. Yang penting jangan buaya. Yang penting jangan buaya. Yang penting jangan buaya. Ya itu yang penting. Yang penting jangan buaya itu aja udah namanya. Apa yang kamu mau ketahui tentang buaya di Indonesia? Itu.. Ini penting nih? Pengetahuan penting apa yang diketahui orang bule Jerman tentang buaya di Indonesia? Cuman aku tau ada beberapa bapak-bapak yang buaya gitu. Istrinya itu ditinggalin tapi ternyata sama bapak-bapak lain terus sama cewek lain gitu. Beberapa ada. Yang penting jangan buaya. Kamu gak suka seperti itu? Enggak. Harus setia dong. Tapi ke bukannya kalau misalnya, sorry ya aku tukar pendapat ya bertanya. Bukannya kalau misalnya di luar negeri itu kan udah biasa kita gonta-ganti pasangan gitu. Iya gak sih? Ya karena aku udah bilang aku cocok jadi WNI. Aku udah bilang aku cocok jadi orang Indonesia. Salah lahir doang nih kayaknya. Sebenarnya lo tuh ngantrinya di Indonesia tuh. Cuma kayak kena gaser orang gitu. Agak pindah ke arah sini keceplung. Tapi lebih cocok di udaranya juga lebih cocok di sini. Iya udaranya. Kulitnya lebih kayak lebih bagus. Rambutnya juga agak apa ya? Airnya juga beda di sini. Jadi, wah emang, emang. Iya. Tapi sudah pernah pacaran di sini selama dua tahun. Yang naksir. Aku naksir. Iya cowok naksir kamu? Ada. Artis gak? Ayo sebut siapa? Enggak. Yang suka DM-DM. Cecep. Enggak. 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 Belum ada. Belum ada. Oke. Kalau artis yang ada belum ada? Siapa tau? Siapa tau? Kalau kamu suka sudah ada belum? Yang naksir. Selera kamu kayak artis Indonesia kayak siapa lah kira-kira? Susah ya. Susah. Tau tapi Hotman Paris. Tau. Aku pernah ketemu udah sama Hotman Paris di pagi-pagi. Oh pagi-pagi ya. Pernah. Suka gak yang kayak Om Hotman? Kok aku suka enggak? Suka ya? Aku cowok. Suka gak yang kayak Om Hotman Paris? Masuk, masuk. Gak becah, gak becah. Gak becah, gak becah. Mungkin aku gak ada selera khusus gitu. Oke. Jadi yang penting gak tau kenapa tapi cewek itu sering gak jatuh cinta sama fisiknya. Tapi lebih ke apa ya. Jadi kalo misalnya sifatnya udah cocok, otomatis si fisiknya udah cantik. Oke. Karena kamu gak pentingin fisiknya, kamu pentingin hatinya. Betul. Oke. Jadi belum pernah pacaran tapi sedang mencari pacar ya di Indonesia ya? Udah. Udah. Tapi aku cuma pengen ketemu manusia bagus. Oh ya? Emang banyak gitu buaya-buaya? Gak tau juga. Gak tau juga tapi kita lihat aja. Kita lihat aja. Apa yang kamu gak suka di Indonesia? Maksudnya dari apa ya? Indonesia ada kan? Pasti kan ada sukanya. Iya. Tapi maksudnya dari makanan atau dari orang-orang. Bebas apa aja? Apa aja? Orangnya. Apa ya? Kayaknya macet. Macet? Macet itu paling bikin kesel gitu. Apalagi di Jakarta. Iya. Bandung juga emang kakak macet. Bandung juga macet. Gila. Udah mulai macet. Bukan udah mulai. Dari dulu juga sudah macet, Bandung. Udah. Dari zaman gue SD sampai sekarang juga macet ya, Bandung. Tapi aku ngerasa di Jakarta wah gila banget. Lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Tapi Bandung juga macet. Bandung juga macet banget. Oke. Padahal Bandung kecil. Katanya kecil. Di Jerman kakak macet ya? Jarang banget. Jarang. Jarang ada macet. Tapi kan populasinya di situ lebih kecil. Di sini lebih banyak. Kamu enggak rindu salju gitu? Do you want to be a snowman? Enggak sih. Enggak. Aku aman di sini. Jerman dimananya tinggal? Nuremberg. Dekat... Oh, dekat Indra Mayu. Oh, enggak. Dekat Depok. Oh, dekat Depok. Tau. Tau enggak Bayern München? Tau? Dekat. Dekat. Oh, dekat dengan München. Sebenarnya Nuremberg itu kota terkenal buat history Adolf Hitler. Ah. Oke. Aku enggak ada keturunan sama Adolf Hitler ya. Enggak ada keturunan. Enggak ada. Enggak ada. Enggak gitu. Terus suka ngebir? Enggak. Sampai ada kayak aturan di Jerman. Misalnya ini cowok-cowok Jerman. Tiap Sabtu, itu kan di sini, oh iya, itu ada perbedaan culture. Di Indonesia kan sebutnya Sabtu malam. Harus sama pasangan kan? Yes, malam minggu dengan pasangan. Betul. Tapi kalau di Jerman, justru mereka tuh ngebir. Oh ngebir? Iya. Sabtu atau hari Jumat ngebir. Oh. Sampai malam. Enggak dengan pasangan? Enggak. Itu beda, beda banget. Hangout dengan teman-teman gitu. Ngebir. Iya. Bukan dengan pacar. Kadang-kadang pasangnya juga ikut, pasangannya juga ikut ke apa, circle temannya. Tapi lebih sering sama teman-teman aja. Iya. Mereka kalau weekend ngebir. Betul. Jadi mereka suka banget sama ngebir. Kalau di Indonesia apa? Kalau di Indonesia... Esteh ya? Esteh. Ini bener ya. Esteh sama kerupuk. Iya. Kerupuk, sambal, bonteng. Lo enak. Udah pernah cobain? Apa sih? Bonteng. Bonteng. Timun? Itu bonteng bahasa Sunda. Hah? Iya, iya bahasa Sunda. Oh ini, ini. Oh iya timun. Goseng ngebir lagi. Jadi orang Sunda tuh suka makan kerupuk, sambal sama pake bonteng. Oh oke. Ini untuk apa? Makan. Oh ini untuk makan. Mau cobain? Enggak. Oh enggak. Kamu suka? Suka. Oh timun kamu suka? Iya kan. Eh tapi belum pernah cobain sambal, kerupuk, bonteng dicampur. Sambal, kerupuk, bonteng. Aku enggak pernah coba deh. Wajib dicobain. Tapi kayaknya aku bisa bayangkan sih. Karena itu kan makanan dari aku kecil sih. Kayaknya aku pasti bisa membayangkan rasanya sih. Apalagi kalau sambalnya sambal terasi kan. Sambal terasi tuh apa? Tahu enggak sambal terasi? Enggak tahu. Sambal tumbuk gitu. Oh yang dimasak sama ibu-ibu gitu. Ulek. Di Oseng. Itu paling enak. Paling enak ya. Paling enak cuy. Kenapa tinggalnya di Bandung? Kenapa pilihnya Bandung? Kenapa enggak di Jakarta? Karena di Jakarta yang pertama panas kan. Haridang. Terus. Enggak tahu enggak lagunya. Haridang, haridang, haridang. Panas, panas, panas. Gila itu pertama kali gue main TikTok. Yang pertama panas. Terus yang kedua kayaknya di Bandung orang-orang itu lebih ramah. Bahasanya itu lebih sopan ya. Lebih lembut. Lebih lembut. Terus di Jakarta gue lo ayu. I love you gitu. Jadi kayak anak jaksel gitu. Oh kayak anak jaksel. Wicis, wicis. Jadi di Sunda lembut teteh, akang. Lebih enak ngerasa lebih nyaman di Bandung ya. Apalagi lebih adem. Oke. Nah sekarang TikTokan, jadi konten kreator. Kamu mau jadi artis di Indonesia? Aku mau acaranya. Enggak sebenarnya cita-cita aku mungkin sekarang bikin konten. Tapi mungkin di masa depannya aku pengen banget jadi pemain film. Ya sama aja. Itu artis namanya. Aku pengen banget jadi pemain film. Oh iya? Di Indonesia. Jadi aku belajar bahasa Indonesia terus. Supaya kamu bisa main film di Indonesia. Cita-citanya. Film genre apa yang kamu suka? Romantik? Action? Aku bisa jadi hantu. Hah? Iya. Aku bisa jadi hantu Jawa loh. Itu yang kemarin viral. Hantu Jawa kayak gini tentunya. Itu yang kemarin viral di cinema itu. Apa tuh? Hantu Indonesia. Pocong? Kayaknya iya deh. Oh pocong. Bisa. Coba, coba, coba. Gak ada belakang coba. Bolong gak? Ada pakunya sih. Tapi kalau di Jerman juga ada hantu ya? Gak ada yang percaya sih. Gak ada yang percaya? Iya. Jadi pas aku juga ke Indonesia banyak orang tuh bilang, Aku takut sama gelapnya. Soalnya hantu. Hah? Namun gitu. Karena mereka tuh lebih takut sama hantu dari Jerman. Oh iya? Oh di Jerman gak ada hantu? Gak ada. Gak ada yang gak menjadi momok yang menakutkan di sana ya? Kalau di sini agak unik ya? Orang Indonesia takut hantu ya? Iya. Kayak Lingsirwingi. Tau kan Lingsirwingi? Tau, tau, tau. Lingsirwingi. Hantu gayu. Nenek gayu. Kirain nenek payung. Ada juga tuh nenek payung. Kalau di Indonesia semua ada. Tau tuh ya. Suster nyesot aja ada. Ya ampun. Kalau ada sumur pun ada juga tuh nenek dalam sumur pokoknya. Semua kan? Semua loh. Tapi kok coba bayangin nenek gayung itu seperti apa? Oh dia mungkin matinya pas lagi gayung. Tau bawa bayangin nenek gayung. Makanya dia bawa gayung. Makanya dia bawa gayung. Aku juga bilang nenek gayung. Agak unik ya? Iya, unik banget. Tapi kamu percaya gak? Percaya sih. Cuman aku tuh liatnya, Oh yaudah hantu aman aja. Tapi kalau gitu waktu itu yaudah. Tapi di Indonesia kan udaranya, kita kan gak 4 musim ya? Itu masalah gak di kamu? Enggak. Cuman musim hujan geselin banget. Kenapa? Karena hujan terus. Jadi sedih terus. Harus makan indomie terus. Hah? Iya. Kamu suka juga makan indomie pas hujan? Iya kan. Kalau hujan harus makan indomie. Lebih enak ya rasanya. Lebih enak rasanya. Yang mana yang goreng? Goreng boleh. Direbus juga boleh. Atau makan bakso. Bakso? Makan bakso di pinggir jalan waktu hujan. Duh romantis. Gila lo. Lo lahir dimana sih sebenernya? Lahir dimana sih Neng? Kamu sendirian. Maksudnya anak tunggal. Anak tunggal. Only child. Oh enggak. Itu kakaknya tadi. Oh. Itu kakaknya yang rambutnya agak merah-merah gitu. Oke. Kamu dua bersaudara. Kamu dengan kakak kamu. Ibu kamu di luar. Oke. Dengan ibu jadi manajernya. Iya. Oke. Aku mau tanya nih ya. Kalau enggak mau jawab juga enggak apa-apa. Aku pengen tanya. Tadi aku titipin manajer. Enggak boleh tanya katanya. Enggak boleh tanya. Kenapa enggak boleh tanya? Kenapa enggak boleh tanya? Kenapa ada pertanyaan yang enggak boleh ditanya? Ada dua ya? Iya. Wah salah satu. Yang mana tuh? Jadi. Aku enggak tanya dulu. Soalnya ngasih kan berubah kan. Oh iya. Kenapa enggak boleh? Sesuatu yang sensitif banget atau bagaimana? Yang apa ya. Yang satu itu terlalu pribat. Oke. Yang kedua juga terlalu pribat. Sama aja. Kenapa enggak pengen diketahui? Yang satu terlalu pribat. Aku bisa ngerti. Tapi yang satunya lagi itu terlalu umum. Kalau di Indonesia. Tahu. Aku tahu maksud kok. Kalau misalnya enggak tahu di Indonesia gimana. Cuman kalau orang-orang tahu ini. Orang-orang gampang ngejudge. Mereka ngejudge gara-gara ini. Jadi misalnya. Ini gara-gara ini? Orang bingung. Hahaha. Jadi orang-orang suka ngejudge. Kalau tahu misalnya ini. Waduh. Dia berarti. Berarti dia masih. Oke. Atau berarti dia itu. Udah. Apa gitu ya. Kadang bingung kayak gue tambahin. Dengan ini. Kok dia jadi gini? Jadi banyak pertanyaan. Banyak ngejudge. Oke. Kalau di Indonesia itu pertanyaan umum. Pertanyaan umum di Indonesia. Satu. Agama apa? Bener. Dua. Umurnya berapa? Tiga. Udah punya pacar belum? Bener kan? Atau tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Iya. Orang Indonesia nggak nama-nama. Pertanyaannya itu-itu aja. Bahkan kalau misalnya naik Gojek. Oh. Tinggalnya di mana? Pacarnya di mana? Keluarganya di mana? Suka diajak ngobrol. Ya. Agamanya kayak gitu ya. Pas ketemu orang juga pasti tanya semuanya. Umurnya berapa? Agamanya berapa? Terus kalian berapa? Agamanya berapa? Agamanya berapa? Agamanya apa? Agamanya berapa? Agamanya berapa? Terus uzak bagi kamu ya? Ya. Iya sih. Oke. Oke. Tapi kalau pacaran nggak mau praktek? Kalau ada yaudah. Tunjukin. Tapi... Belum, belum. Kamu sekarang kerjanya apa, konten kreator? Aku sekarang sebenarnya cuma konten kreator. Jadi aku main Youtube, Tiktok, Instagram, semuanya. Kayak gimana sih peluang kerja di Indonesia dibandingkan dengan di Jerman? Sebenarnya kalau menurut aku, aku nggak ada kepikiran buat jadi konten kreator. Awalnya sebelumnya di Jerman aku pengen masuk ke dunia politik. Jauh banget ya? Jauh banget, itu bener-bener. Jadi buminya kayak beda arah gitu. Tapi pas ke Indonesia jadi nggak tahu bahasanya, nggak ada kesempatan buat masuk ke politikan. Jadi kita belajar bahasanya dulu dan tiba-tiba tanpa spontan ya. Jadi konten kreator. Aku nggak tahu gimana. Cuma aku awalnya freelance model. Pas aku baru ke Indonesia, aku freelance model. Cuma buat brand-brand kecil gitu. Dan abis itu ada beberapa brand owner yang bilang tuh, eh kamu tuh main Tiktok aja. Bikin kayak jedak-jeduk gitu. Atau misalnya joget di jedak-jeduk gitu. Aku tuh pikir, jedak-jeduk? Apa itu jedak-jeduk? Terus aku mulai dengan Tiktok. Dua ribu dua, berapa ya? Dua ribu dua, Mei. Di situ aku nggak sempat dapat banyak penonton. Tapi lama-lama rame-rame sekarang gini. Banyak penonton. Aku juga sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali buat jadi konten kreator. Banyak nggak yang endorse? Banyak sih, banyak. Tapi banyak yang nge-vap atau kayak hal-hal gitu. Kita nggak accept. Jadi lebih enak kerja di peluangnya lebih enak kerja di Jerman atau di Indonesia? Lebih mudah mana? Tergantung kerjanya. Tergantung. Kalau per bisnis di Indonesia. Kalau misalnya kerjaan yang kayak biasa di Jerman. Oh, kalau yang kerja dapat gaji lebih enak di Jerman. Lebih mudah ya? Sebenarnya itu topiknya panjang banget. Jadi topiknya sangat dalam. Jadi nggak bisa ngomong jadi kayak global gitu. Nggak bisa ngomong global. Tapi kalau peluang bisnis di sini lebih enak ya? Di sini lebih enak. Peluang. Aku selalu ngomong loh dengan orang-orang itu. Lebih enak di Indonesia sebenarnya daripada di luar negeri. Kalau di luar negeri, kamu tuh nggak bisa kaya. Susah kaya. Duh, aku kayaknya hampir pertama kali ketemu orang yang ngomong gini. Nggak bener. Kalau di luar negeri itu susah kaya. Tapi kita tuh nggak bisa miskin. Jadi kita tuh kalau kerja itu dapat standar gaji. Tapi kita tuh susah kaya. Ya ampun, aku senang banget koko bilang ini. Soalnya aku berusaha untuk menyampaikan ke beberapa orang. Tapi mereka tuh pikir itu surga di Jerman. Oh enggak. Jerman, Amerika, Eropa ya. Kalau kita kerja itu memang gajinya gede. Ya tapi kan banyak habis di biaya hidup kan. Betul, betul. Dan kita itu memang nggak ada yang miskin banget. Yang kayak di sini tuh sampai miskin banget enggak. Tapi mau jadi kaya banget, itu sulit banget. Tapi di Indonesia, satu kali kamu terkenal, satu bulan ini bisa kaya. Bener banget, bener banget. Jadi misalnya di Jerman itu kaya ada middle class gitu. Jadi kamu nggak bisa kaya miskin banget. Tapi nggak kaya banget juga nggak bisa. Tapi di Indonesia bisa jadi miskin banget. Dan sampai kaya banget. Jadi ada kesempatan. Nah itu. Berasa kan? Jadi kalau misalnya tiba-tiba viral, Gila, jobnya banyak banget. Tiba-tiba, banyak duit. Tiba-tiba gitu kan. Cuma di Indonesia tuh bisa kaya gitu. Peluangnya gila kan. So you love Indonesia? Ya, aku sayang Indonesia banget. Sayang Indonesia banget. Sayang. Aku suka sama budayanya. Suka sama budayanya. Dan pengen tinggal selamanya di Indonesia. Kita nggak tahu Tuhan berkata seperti apa. Tapi ada rencana di Indonesia. Ada rencana di Indonesia lama. Menikah, punya anak. Member. Aduh, mungkin iya bisa. Bisa. Mau ganti wakil negara nggak? Tapi kan kalau misalnya aku nikah nanti nggak usah. Iya, caranya nikah. Itu kan ada dua kesempatan. Yang satu itu kamu menikah sama orang Indonesia. Atau yang kedua, kamu harus menetap lima tahun di Indonesia. Dan harus... Udah cari tahu dia. Jalur mana yang kamu pilih? Aku kan baru dua tahun di Indonesia. Jadi tetap aja harus nunggu tiga tahun. Atau mau jalur instan langsung kawin dengan pengusaha di Indonesia. Mungkin, mungkin iya. Siapa tahu, siapa tahu. Oke, boleh. Kamu lebih suka yang mana nih? Lebih suka yang prianya mature, mapan, atau mulai dari nol? Sama-sama nih kita mulai dari nol. Kalau di Indonesia ada kayak gitu tuh. Kalau di Jerman nggak ada tuh. Maksudnya dari nolnya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Kalau di Indonesia itu ada yang nemenin dari nol. Nemenin dari nol tuh artinya dia dari baru selesai sekolah, nggak punya apa-apa, baru mau kerja, merintis dari nol. Dia belum punya apa-apa lah. Belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya apa-apa, baru mau kerja gitu. Itu namanya merintis dari nol. Sampai akhirnya jadi punya duit, ya mudah-mudahan ya. Itu juga belum tentu ya. Atau yang kedua, kamu pengennya langsung ya ketemu cowok yang udah mapan gitu. Udah ada duit. Sebenarnya ada minusnya sama plusnya di dua sisi. Iya. Jadi misalnya nih yang tuh heboh banget, yang punya semuanya, misalnya sombong. Bisa. Tapi yang misalnya kamu temenin dari nol, bisa jadi pas dia udah sukses, dia tinggalin kamu. Kamu tau mindset orang Indonesia juga ya. Kita nggak pernah tau gitu. Oke, kamu lebih suka yang mana jadi? Enaknya sudah jadi langsung kayaknya ya. Gak tau aku juga. Gak tau juga ya. Itu susah kok. Suami orang atau masih hujangan? Kalo satu, kenapa nggak dua? Kenapa nggak dua aja? Dua-duanya? Gila. Kamu player juga ya? Gak, enggak, enggak. Tapi boleh satu aja. Satu aja. Yang mana jadi? Suami orang atau bujangan? Bujangan tuh apa? Bujangan itu masih single. Oh single. Single lah. Single-segur. Oke. Suami orang atau duda? Duda? Duda tuh apa? Duda itu divorce man. Oh. Yang satu itu yang mana? Suami orang atau divorce man? Duda. 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 Oke. Tuh ada yang pernah yang beli suami orang? Ada yang pernah yang beli suami orang? Oh banyak! Belum tau dia. Belum tau dia. Wah di Indonesia itu menjadi lahan basah loh. Oh iya? Iya. Oh kamu belum mengetahui budaya Indonesia sampai ke dalam. Ini bukan budaya Indonesia sih. Cuma akhir-akhir ini menjadi tren. Oh tren? 2024 tren? Iya. Dari 2000an sih sebenarnya sih. Ada yang namanya tau gak kamu? Ani? Oh Ani-Ani tau. Apa itu Ani-Ani? Kayak... Apa ya? Cowok... Eh bukan. Cewek juga bisa kan? Cewek Ani-Ani itu. Cewek Ani-Ani itu bukannya yang kayak... Banjingan. Banjingan. Eh apa tuh Ani? Ani aku lupa ya? Apa itu? Yaudah kalau... Cabai-cabean tau gak? Cabai-cabean. Oh pipinya lembut. Eh pipinya cabai. Ah pipinya cabai. Maksudnya apa? Cabai-cabean gak tau juga. Oh cabai. Oh yang panas. Cabai-cabean. Itu kayak gimana sih kok? Gak tau ya. Oke kita skip. Kita skip. Oke jadi tinggal bertiga ya sekarang. Tinggal bertiga. Oke. Thank you Bule Barbie sudah datang kesini. Luar biasa banget. Sukses semuanya. Kemarin ke Jerman lagi ya? Balik ya? Ngapain kemarin? Pengen ketemu nenek sama kakek aja. Oke. Keluarganya aja. Tapi abis ini balik lagi. Oh. Kapan ada rencana mau balik lagi ke Jerman lagi? Enggak. Tapi ada rencananya bawa nenek sama kakeknya ke Indonesia. Jutuh kesini. Iya. Kita tuh bilang. Eh kenapa kalian gak. Naman banget disini. Naman banget. Kalian tuh. Apa langsung kesini aja. Sampai aku juga bilang ke temennya. Nah temen aku orang Arab. Di Jerman. Aku bilang. Kamu harus ke Indonesia. Kamu wajib harus ke Indonesia. Kenapa? Kayak orangnya makanannya. Murah. Tergantung gajinya dimana. Oh. Kalau gajinya di Indonesia masuk akal. Kalau gajinya di Jerman ke Indonesia murah. Oh. Sebenarnya kalau pake gaji Indonesia disini biasa aja. Sebenarnya gajinya sama aja sih. Kalau misalnya mengeluarkan uang di Jerman kan lebih banyak. Terus di Jerman gajinya lebih gede. Jadi sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Tapi disini bisa mabung? Bisa. 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 Oke. Thank you Barbie sudah datang kesini. Mudah-mudahan makin sukses dan makin cantik. Thank you. Terima kasih. Apa namanya? Hanya Dr. Richard. Gak ada cara bisa. Di studio baru orang-orang. Ini studio baru. Ini studio baru. Tanya Dr. Richard. Terima kasih. Haternuhun. Haternuhun. Cukup dengan Tanya. Tanya Dr. Richard.